Kami bersyukur buat kesempatan kami masih ada di tempat ini sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami telah banyak memuji-muji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan lewat kesaksian-kesaksian yang telah disampaikan, lewat pujian yang telah dinaikan, Tuhan kami tahu itu semua menjama hatimu, sehingga engkau hadir di tengah-tengah kami, engkau mengurapi setiap kami, engkau menjama setiap kami, engkau berbicara kepada kami, engkau sedang menguatkan kami, engkau sedang menghiburkan kami yang lemah, yang susah, yang putus asa, yang sakit Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh-sungguh ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami tidak ingin sekedar anda di badai ini, sekedar hari minggu kami datang Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh ingin mengalami lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan dalam hidup kami, apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak mungkin dilakukan secara manusia, Tuhan di tempat ini, engkau akan melakukannya buat kami, karena bagimu tidak ada yang tersembunyi, bagimu tidak ada yang sukar Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil, kami percaya Tuhan ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami tidak sama dengan waktu kami datang tadi, terima kasih Tuhan saat ini sampaikan juga apa yang menjadi pesanmu, apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu surah yang dikasih Tuhan, shalom, senang sekali bisa berada kembali bersama-sama dengan Ibu Bapak, saudara sekalian pada pagi hari ini atau siang hari ini tempat ini, saya berterima kasih dan bersyukur buat boleh dikatakan paduan suara, jadi namanya apa ini campuran saudara ini, rekan-rekan saya ketika saya masih berada, ya belum menikah bahkan sampai sudah menikah, dan kami melayani paduan suara seperti itu tadi, tapi saya melihat lagu-lagu ini dan pelayanan ini masih relevan dengan sekarang saat ini, saya merasakan lawatan Tuhan, jaman Tuhan, nah saudara ini berawal dari ketika waktu tanggal 27 Juli yang lalu, ya saudara ketika rekan-rekan datang juga ke tempat ini mana kita kumpul, saudara di belakang tiba-tiba kita nyanyi-nyanyi seperti ini, ya pujian penyembahan dan ada pastur tilio pada waktu itu, saya bilang kenapa tidak kita sama-sama lagi memuji menyembah Tuhan, dan ternyata setelah ditunggu itu memang banyak juga yang ada di tempat ini, nah hari ini juga ada beberapa yang diimport dari luar, saudara, tapi kita semua sungguh-sungguh, saya percaya kita semua diberkati, amin saudara, kita diberkati, terima kasih buat rekan-rekan, bahkan saya percaya bahwa nanti Tuhan akan pakai lagi untuk bisa bersama-sama lagi, ya saya saudara diingatkan bahwa gereja di tempat ini itu memang Tuhan sendiri yang hendak mendesain, hendak memimpin, sehingga sejak dari awal Tuhan sudah katakan, this is a sanctuary where families encounter God be changed in his presence and impacting others. Jadi memang hanya itu saja, Tuhan itu ingin supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan bagaimana caranya, dengan berbagai macam cara, antara lain juga ketika kita banyak memuji menyembah Tuhan, dan kita tahu bahwa lewat sajian seperti tadi, nanti Tuhan akan berikan lagi hal-hal yang lain, kita pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini, amin. Jadi kita banyak dalam hadirat Tuhan. Nah hari ini saudara, ketika saya harus menyampaikan firman Tuhan, saya tahu saudara, porsi saya juga tidak akan melebihi daripada apa waktu yang sudah ditetapkan, jadi yang paling penting adalah ketika apapun juga lewat pujian penyembahan, firman, ataupun doa, kita boleh mengalami jamahan Tuhan di tempat ini, amin. Sehingga saudara pulang tidak sama dengan waktu sudah datang, dan sudah diberkati sudah mendapatkan bekal, mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk berbicara mengenai satu tema yang mungkin tidak biasa, tetapi satu kalimat yang Tuhan taruhkan yaitu mengenai apa yang sedang Anda cari di dunia ini. Saudara, apa yang sedang Anda cari di dunia ini? Barangkali mungkin kalimat ini merupakan satu kalimat yang secara langsung kita berkata, saya tidak mencari apa-apa. Tetapi kalau kita mau pahami pada akhirnya kita akan mengerti bahwa sebetulnya kita mencari apa di dunia ini. Saudara, kalimat ini muncul ketika atau seringkali muncul pada waktu saya, mulai mama saya sakit di rumah sakit, khususnya yang terakhir begitu lama sekali di rumah sakit, saudara, saya harus dan kakak adik saya membesuk, menjaga, menunggu, melihat, saudara. Dan apa yang saya lihat di sana membuat saya bertanya-tanya tentang hidup. Saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa dengan peristiwa ini paradigma kehidupan dan pelayanan saya berubah banyak. Kenapa? Karena lewat kejadian itu saya mulai bertanya apa arti hidup di dunia ini sesungguhnya, saudara. Kalau mungkin kita belum pernah melewati masa-masa situasi saat-saat seperti tadi Ibu Grace yang sampaikan, saudara, mungkin kita tidak akan bertanya apa sih arti hidup ini sesungguhnya. Kita melihat sesuatu itu secara otomatis. Kita bangun pagi, kita bisa bangun, saudara. Kita rasanya ya bisa segala sesuatu tersedia, saya bisa melakukan apa saja, sepertinya seperti itu. Tetapi ketika kita mungkin mengalami satu peristiwa yang secara manusia rasanya berat atau menekan atau sulit sekali kita hadapi, maka pertanyaan ini pasti muncul. Apa arti hidup ini sesungguhnya? Kenapa saya mesti hidup, saudara? Untuk apa saya hidup ini? Atau apa sih kehidupan itu? Karena waktu saya memandangi, saya melihat kondisi mama saya, apa arti kehidupan? Kalau misalnya sekarang masih dikatakan hidup, tapi kondisinya tidak hidup. Kalau dibilang tidak hidup, ya tapi kelihatannya hidup. Tapi enggak bisa lakukan apa-apa, saudara. Nah kita yang hidup, apakah kita betul-betul hidup atau tidak? Saya bertanya, apa yang seharusnya dilakukan selama kita hidup ini? Kalau memang kita mengerti apa arti hidup. Dan kalau kita mengerti, saudara, saya makin bertanya lagi. Sebenarnya nanti kalau kita harus meninggalkan dunia ini, apa sih yang kita bisa bawa? Dan apa yang kita harus tinggalkan ketika kita harus pergi dari dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terlintas, saudara. Beberapa saat lamanya sehingga seringkali tergambar juga aktivitas dan kegiatan manusia setiap hari. Saya berpikir, saya melihat, saudara, setiap hari orang bangun pagi, terus kegiatan-kegiatan sampai larut malam, sampai tidur larut malam. Apa yang mereka lakukan? Untuk apa? Mereka mencari apa sebetulnya? Atau mungkin kita sedang mencari apa dan untuk apa? Saya melihat siklus kehidupan manusia. Sejak dari dalam kandungan, dilahirkan, lalu menjadi besar, saudara. Sekolah, habis sekolah terus bekerja atau berusaha. Berusaha, bersekolah, bisnis, saudara. Setelah selesai mungkin pekerja, bisnis, menikah. Habis menikah punya anak, saudara. Habis punya anak terus nikahin anak. Nikahin anak punya cucu. Tua, saudara. Habis itu, ya meninggal. Mati cuma begitu aja, muter terus. Apa sih sebetulnya, sesungguhnya? Apa yang paling penting? Saya melihat sebagai hamba Tuhan yang seringkali melayani orang-orang yang meninggal, saudara. Saya melihat dari berbagai kalangan orang-orang, wah kok meninggal seperti begitu saja. Dengan kondisinya dari berbagai kalangan, tadi saya katakan, saya lihat meninggal. Jadi saya teringat, saudara, ketika saya membaca, saya merenungkan hal ini, pengkotbah Fatsal yang pertama, ayat 1-3, itu kita pengkotbah ditulis oleh seorang raja. Raja Salomo, seorang raja yang besar, yang ternama, yang kaya, yang terkenal, yang pandai, yang berhikmat, yang luar biasa. Dia nulisnya begini, pengkotbah 1, ayat 1-3, inilah perkataan pengkotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Saudara, dengan kalimat ini, ini dia mau menggambarkan siapa saya yang nulis ini. Dia seorang pengkotbah yang luar biasa, anak Daud, gambaran keturunan yang luar biasa, raja di Yerusalem. Dia belum tambahkan dengan hikmat, kalimat selanjutnya dia berikan saya orang yang berhikmat dan sebagainya. Tapi apa yang dia tulis, saudara? Seorang yang demikian hebatnya, dia tulis begini, kesiasiaan belaka, kata pengkotbah. Kesiasiaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan ceripayah di bawah matahari? Dia menuliskan begitu, seorang raja yang seharusnya punya kegiatan yang banyak, sudah punya nama yang besar, punya fasilitas yang luar biasa, tapi dia katakan kesiasiakan. Siasiakan. Apakah dia hanya menerapkan ini hanya untuk orang lain? Tidak. Dia lanjutkan di dalam pengkotbah 1 ayat 12, dia berkata begini, Aku pengkotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Dia tegaskan lagi, saya ini gak main-main, ini saya raja. Tapi dalam ayat 14 daripada pengkotbah 1, dia berkata begini, Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Sedara kalau renungkan hal ini, kira-kira apa yang mau dikatakan? Seorang yang berhikmat yang luar biasa, dia berkata demikian. Bukankah kita harusnya mengakui, oh iya, kalau begitu sia-sia, buat apa kita hidup? Tapi saya percaya bahwa sebetulnya bukan itu yang Salomo ingin sampaikan. Tapi dia sampaikan kepada kita semua di dalam pengkotbah 7 ayat yang kedua, dia berkata begini, perhatikan baik-baik. Pergi ke rumah duka, lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ini yang dimaksud. Kalau kita melihat ayat ini, satu keanehan. Kalau kita disuruh pilih, mana lebih enak, lebih baik? Pergi ke rumah duka atau ke rumah pesta? Nah, pasti semua orang akan berkata ke rumah pesta. Karena sudah tergambar di sana, bagaimana suasananya. Happy, suka cita, kalaupun ada makan-makan, pasti makan-makannya yang luar biasa, ketemu dengan teman-teman, dengan orang-orang yang... Tapi Salomo katakan dengan hikmatnya, no, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Sebenarnya Salomo pengen bilang begini, hidup itu harus hati-hati. Coba berhikmat, jangan sembarangan. Mungkin kalau pakai kalimat tadi, apa sih yang kamu cari di dunia ini? Coba lihat kalau sudah berakhir seperti ini. Itu yang Salomo ingin katakan. Dikatakan, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Sudara, dengan latar belakang ini Tuhan taruhkan untuk sampaikan lagi apa yang sedang kita cari di dunia ini. Saya teringat dengan lagu Sekolah Minggu, sudah lama sekali Sudara. Rekan-rekan saya pasti juga ingat. Ada lagu begini. Apa yang dicari orang uang, jawabannya uang Sudara. Apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam. Bukan Tuhan Yesus. Itu lagunya itu jelas. Anak-anak kecil itu sudah dilatih. Sekarang sudah hilang semuanya. Tidak ada lagi yang dinyanyiin, I'm a friend of God. Tapi, apa yang dicari orang uang. Kalau misalnya anak kecil sekarang nyanyi begini depan orang tuanya, pasti dimarahin sama orang tuanya. Lu jangan macam-macam ya. Nyindir aja gitu Sudara. Apalagi, apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Kalau dulu saya nyanyinya, uang, 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 gitu Sudara. Bukan Tuhan Yesus. Sudara, ketika saya renungkan ayat ini atau lagu ini, saya bilang benar. Tidak salah Sudara. Kenapa? Karena kalau hari-hari ini kita perhatikan semua aktivitas kegiatan manusia Sudara. Kalau kita teliti apa saja. Apa saja. Itu ujung-ujungnya bisa bermuara UUD. Ujungnya. Kalau kita enggak hati-hati Sudara. Pasti. Semua dikaitkan dengan uang. Sampai saya pernah ketemu dengan satu rumah tangga yang cukup ribut, besar Sudara. Gara-garanya enggak mau komunikasi suami istri dan suaminya bilang begini. Karena kalau saya ngomong sama istri atau sama anak enggak ada duitnya. Artinya enggak ada proyek, enggak ada sesuatu yang menghasilkan uang. Ngapain? Ada masalah-masalah. Akhirnya enggak komunikasi. Sudara karena komunikasi dengan suami dan istri, anak pun juga diukur dengan uang. Sudara tahu hal ini sangat membahayakan. Kenapa Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan akan hal ini. Ini sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus ini sudah semakin dekat. Jangan salah. Nanti kalau kita mendengar Pastor Mesis Paniko, Paniko mengingatkan Tuhan sudah ngomong sama saya dikatakan. Tuhan katakan kedatanganku lebih cepat daripada yang engkau perkirakan sebelumnya. Sudara sebagai hamba Tuhan, sebagai dalam hal penggembalaan di tempat ini. Ini saya merasakan satu dorongan untuk membuat kita melepaskan diri daripada hal-hal yang mungkin mengikat kita atau yang salah. Salah fokus dalam kehidupan kita. Satu Timotius 6 ayat 10 katakan begini. Perhatikan baik-baik. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Sudah bukan uangnya, tapi ketika kita lihat uang lalu kita menjadi cinta akan uang. Hati kita melekat dan kita tertuju kepada uang dan kita kejar uang itu, itu merupakan akar kejahatan. Dan dikatakan sebab oleh memburu uanglah. Jadi uangnya di sana kita buru, kita kejar. Uangnya di sana kita kejar. Di mana ada uang? Saya kejar di sana. Akibat daripada memburu uang, beberapa orang dikatakan telah menyimpang dari iman. Tidak peduli lagi. Jangan bicara soal Tuhan lah. Yang tidak bicara soal Tuhan, ah sudah lah. Tidak pakai rohani-rohani, ini yang penting uang. Tidak ada uang, tidak bisa jalan sudah. Itu dia. Dan dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sampai tidak peduli lagi kesehatan, tidak peduli lagi. Suami, istri, anak. Wah mungkin terus kejar uang. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang atau menyimpan uang atau dapat uang. Yang Tuhan ingatkan adalah jangan cinta uang dan jangan memburu uang. Paulus 2000 tahun yang lalu dalam 2 Timotis 3 ayat 1 pernah berkata begini. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ini hidup dalam hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa akan datang masa yang sukar? Kenapa Paulus katakan dalam 2 Timotis 3 ayat 1 itu? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia menempatkan dirinya di bawah uang. Uang di atas. Dan akibatnya dikatakan dalam 2 Timotis 3 ayat selanjutnya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri gara-gara uang. Mereka akan menjadi pemfitnah gara-gara uang. Mereka akan berontak terhadap orang tua karena gak dikasih uang. Mungkin minta uang gak dikasih. Tidak tahu berterima kasih uangnya sedikit. Tidak mempedulikan agama. Sudah jelas. Tidak tahu mengasihi. Gara-gara uang bisa bunuh-bunuhan. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka menjadi tetap orang-orang yang mungkin tetap beribadah. Tetapi hatinya melekat kepada uang. Itu sebabnya kita perlu hati-hati dalam hal ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita saudara dalam Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara yang luar biasa Tuhan menggambarkan. Jangan setarakan uang dengan Allah. Karena ketika kita setarakan uang dengan Allah. Maka pilihannya salah satu saudara. Di antara dua itu. Apakah saya akan mengasihi Allah dan membenci Mamon? Atau mengasihi Mamon dan membenci Allah? Apakah saya setia kepada Allah dan tidak setia kepada Mamon? Atau sebaliknya saya setia kepada Mamon dan tidak setia kepada Allah? Kenapa demikian? Karena daya tariknya yang begitu kuat. Ketika kita mengejar berpihak atau berfokus kepada uang. Maka dengan sendirinya kita akan melepaskan Allah. Bahkan kita bisa membenci dan tidak mengindahkan Allah. Ini yang menjadi bahaya. Dan Tuhan tidak mengendaki yang demikian. Karena dia mengendaki kita semua ada dalam kerajaan yang masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, saya teringat dengan orang muda yang kaya ketika Tuhan Yesus berkata kalau kamu mau sempurna juallah hartamu bagi-bagi kepada orang miskin saudara dan ikutlah aku. Dia enggak bisa. Kenapa? Karena hartanya melekat. Dikasih pilih. Kamu mau sama harta atau mau ikut aku? Dia pilih harta. Jelas karena enggak kelihatan Yesusnya. Tapi sebetulnya bukan enggak kelihatan Yesusnya. Bukan hanya dia tidak mengenal Yesus. Tapi hatinya melekat kepada Wow! Membuat dia tidak bisa melepaskan diri. Kita perlu hati-hati bahwa Iblis itu adalah Bapak penipu. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan Iblislah yang menjadi Bapamu kalau demikian saudara. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ketika Tuhan menyampaikan hal ini kepada kita semua sebetulnya dia tidak ingin kita mengalami kematian saudara. Tuhan tidak mengendaki seorang pun kita binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sarasul 17 ayat 30 dikatakan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Dalam hal apa? Saya mau katakan dalam hal melekat kepada uang. Sekali lagi saudara Tuhan tidak anti dengan uang karena Tuhan ciptakan uang itu ada. Namun dia mau supaya kita mengerti untuk apa uang itu dan apa peranannya sehingga kita mengerti memposisikannya. Saudara uang bukan fokus kita. Uang bukan fokus kita. Yesus bahkan berkata begini Jangan khawatir tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai sebab kalau kita fokus ke sana itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau bangsa yang mengenal Allah saudara dia gak akan khawatir. Tadi Ibu Grace Ibu Joen juga sudah menyampaikan bagaimana kita diminta tidak khawatir. Memang ngomongnya gampang tetapi ketika kita go through the situation kadang-kadang kita diperhadapkan pada apakah saya mau percaya kepada Tuhan atau percaya kepada uang, pada mamut. Tapi Tuhan mengajar kita. Bahkan ketika saya baca dalam Matius 10 ayat 7-10 dimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil saudara salah satu yang dipesankan dia berkata begini jangan bawa emas jangan bawa perak jangan bawa tembaga bahkan di dalam ayat 10 dari Matius 10 jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan jangan kamu membawa baju dua helai artinya satu helai itu cukup kasut atau tongkat saya pikir ini keterlaluan Tuhan mengutus murid-muridnya gak usah bawa apa-apa tapi sebetulnya Tuhan ingin mengajar bahwa lean on me percaya, depend on me percaya kepada aku sebab dikatakan seorang pekerja patut mendapat upahnya saudara fokuskan ke sini Tuhan katakan sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya yang Tuhan katakan kerja dulu jangan fokuskan upahnya kerja dulu lakukan sesuatu fokuskan pada pekerjaanmu jangan kepada uang saudara kalau hari-hari ini mungkin kita punya pekerjaan mungkin punya pelayanan sekalipun atau mungkin kita punya bisnis seringkali kita salah kita fokuskan kepada uang bagaimana untuk kita bisa mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya dan lalu kita melakukan apa yang harus kita lakukan Tuhan katakan terbalik fokuskan pada pekerjaanmu lakukan yang terbaik lakukan sesuai dengan firman Tuhan maka uang itu menjadi hasil sekali lagi saudara jangan kejar uang jangan fokuskan uang saya diingatkan ketika kita fokuskan uang Amsal berkata itu gak akan pernah dapat kalau mungkin sekarang saudara ya mungkin kalau kita mencapai satu ukuran tertentu yang sebelumnya kita bilang aduh dulu saya pengen seperti itu sekarang sudah mencapai apakah saudara akan berhenti di sana kalau mungkin saudara belum punya rumah ya masih kontrak saudara bilang kalau bisa saya punya rumah sekarang sudah punya rumah apakah saudara sudah merasa puas saya punya rumah cukup satu saja udah cukup puas gak usah diapapain gak usah diperluas saya percaya itu bisa timbul lagi enak juga ya kita bisa punya rumah satu lagi atau diperbesar dan sebagainya gak akan pernah puas karena kita fokuskan ke sana tapi ketika kita mulai memfokuskan kepada pekerjaan pelayanan atau bisnis kita secara murni uang itu menjadi urusan yang belakangan maka Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya saudara Tuhan ingatkan Ibrani 13 ayat 5 dan 6 janganlah kamu menjadi hamba uang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ini pengertiannya tidak fokus kepada uang disini saudara ketika kita menjadi hamba uang saya berkata begini aduh saya mau jalan-jalan saya gak ada duit ini gara-garanya gak ada duit nih makanya kita gak bisa jalan-jalan kalau kamu mau jalan-jalan kamu mesti punya duit karena itu kamu harus kerja tapi kalau kerja biasa-biasa duitnya sedikit lama dapetnya kamu harus cari pekerjaan yang lebih gampang dapet duitnya supaya kamu bisa jalan-jalan sudah akhirnya saya mencari pekerjaan saya coba yang mendapatkan uang banyak akibatnya saya dapat saya bisa jalan-jalan saudara apakah berhenti tidak karena kita salah fokuskan Tuhan katakan jangan jadi hamba uang maksudnya itu adalah kamu gak punya uang gak usah jalan-jalan kamu gak punya uang gak usah beli baju baru kamu gak punya uang tinggal tidur di tiker atau tinggal seadanya aja gak usah makan saudara ini kita tidak menjadi hamba uang kalau saudara menangkap akan hal ini paradigma kita akan berubah hidup kita gak akan terikat kenapa sampai ada orang berhutang banyak orang salah mengerti antara hutang dengan meminjam kalau meminjam itu kita pasti kembalikan tapi kalau hutang saya gak bisa kembalikan gak boleh kenapa karena kita sudah sedemikian rupa sampai kita dikuasai oleh uang dan uang menjadi uang menjadi uang terus menjadi fokus kita akibatnya kita gak bisa bayar hutang kita jadi budak tapi ketika kita dibebaskan saudara gak ada uang ya sudah mau apa tapi fokuskan kalau kita mau dapat uang saudara ya bukannya kita mau dapat uang kita kerja tapi fokuskan apa yang dipercayakan pada kita ini yang Tuhan katakan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku saudara beda antara bekerja atau berbisnis untuk mencari dan mendapatkan uang beda antara bekerja atau berbisnis kemudian menghasilkan uang beda lagi antara bekerja atau berbisnis tanpa mengharapkan uang ini udah level yang paling tinggi ini saudara kalau kita udah bisa pokoknya saya melayani saya gak pusingin uang yang terbaik yang saya bisa lakukan saudara waktu mereka melayani di tempat ini tadi saudara saya berpikir Tuhan saya mesti kasih peka gak ya kenapa karena udah kebiasaan saudara kebiasaan melayani dikasih peka dikasih peka saya sampai tanya Tuhan aduh gimana ini ya Tuhan bilang no mereka itu murni mereka mau melayani mau beri tepuk tangan boleh saudara jadi kalau kita melayani tidak berpikir seperti itu kita bekerja tidak seperti itu apapun jabatan saudara fokuskan kepada pekerjaan itu uang pasti datang pasti andai kata misalnya saya menjadi seorang karyawan yang levelnya paling rendah sekalipun saya gak pusingin saudara seringkali bilang begini ah gajinya cuman segini saya ngapain kerja yang begitu begitu udah lah gaji jual cuman kecil itu namanya fokus uang tapi kalau fokus pada pekerjaan uang akan datang begini ketika saya punya jabatan dengan level paling rendah sekalipun saya kerja maaf kalau memang mesti saya cuci toilet saya kerja toilet yang bagus yang rapi semua orang akan lihat ini rajin boleh naik gaji deh tapi kalau misalnya salah apa-apa hilang kita bukannya naik gaji kita akan dipecat saudara sama dengan pekerjaan saudara dengan bisnis saudara fokuskan yang terbaik apa yang Tuhan mau ketika saya siapkan ini Tuhan ingatkan begini saudara tahu pekerjaan bisnis kita pelayanan kita itu bukan hanya sekedar untuk menghasilkan uang kata Tuhan bukan tetapi aku punya nilai atau rancangan strategis lewat keberadaanmu di tempat pekerjaan tempat pelayanan tempat bisnismu aku punya nilai strategis uang itu menjadi urusan belakangan yang merupakan satu jaminan dari Tuhan tapi kalau engkau mengerti kata Tuhan kenapa engkau ada di dunia ini kenapa engkau bekerja di tempat sekarang ini kenapa engkau melayani tempat sekarang ini kenapa engkau berbisnis seperti ini itu ada nilai strategisnya yaitu dikatakan Tuhan ingin supaya keselamatan yang daripada Tuhan itu sampai kepada orang-orang di sekitar kita kalau saudara fokuskan hal itu maka uang dengan sendiri akan datang nah sekarang bagaimana sikap kita yang benar terhadap uang yang pertama tadi Tuhan sudah ingatkan sekali lagi saya ingatkan uang bukan fokus kita tetapi Tuhan yang harus jadi fokus kita artinya kita mengerti oke Tuhan sudah percayakan pada saya apapun juga pekerjaan sekarang kalau saudara yang belum punya pekerjaan sekarang mungkin lagi bingung atau lagi kuliah ya fokuskan kalau lagi belum dapat pekerjaan apa sih yang saudara bisa lakukan itu aja dulu difokuskan jangan nganggur jangan diem-diem coba fokuskan apa yang saudara bisa lakukan dengan apa yang saudara ada jangan usahanya saya mesti cari duit jangan yang kedua saudara tempatkan diri kita sikap terhadap uang ini tempatkan diri kita sebagai bendahara atau pengelola keuangan Tuhan jangan salah kita bukan pemilik karena firman Tuhan jelas segala sesuatu itu berasal dari Tuhan oleh Tuhan dan kepada Tuhan jadi kita harus tempatkan diri kita ini atau sikap kita kepada uang ini saya dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mengelola boleh ucapkan sama-sama hanya untuk mengelola bukan untuk memiliki karena dia pemiliknya nah karena kita pengelola maka kita harus bisa mengelola sebagaimana yang Tuhan kehendaki ya itu yang pertama saudara kita harus mengatur sepersepuluhnya itu dibawa ke rumah Tuhan itu jelas saya mesti sampaikan kepada saudara karena ini merupakan satu langkah awal ketika Tuhan berkata oke saya percayakan kepada kamu saya mau lihat apakah kamu betul-betul bisa bersikap sebagai pengelola atau tidak apakah kamu menempatkan diri sebagai bendahara atau sebagai pemilik saya mau lihat ketika saya percayakan saya minta kamu bawa sepuluh persennya itu ke rumah Tuhan ketika kita bilang gak bisa Tuhan dan kita berdali-dali sesungguhnya hati kita sedang melekat kalau kita sudah berkata ini bukan milik saya saya gak ada rasa apa-apa pun juga saudara mau nilainya besar kecil tidak ada rasa karena saya tahu bahwa ini bukan milik saya bagian saya adalah diminta oleh Tuhan kamu kembalikan atau bawa sepuluhnya itu ke rumah Tuhan saya bawa yang kedua saudara setelah lakukan itu bagaimana kita menjadi pengelola maka baru Tuhan katakan atur dengan hikmat dengan bijak untuk kebutuhanmu makanya Tuhan tidak anti dengan uang dia tahu bahwa kita perlu uang untuk sewa tempat ini pun juga kita perlu uang gak bisa misalnya kita main-main gak bisa saudara mau beli pakaian mau sekolahin anak mau ke pasar itu perlu uang gak ada main kertas-kertasan begitu gak bisa karena itu Tuhan katakan jadi pengelola yang baik adalah dengan hikmat Tuhan atur kalau dapat bulanan ya atur bagaimana bulanan itu bisa diatur dengan baik tapi bagaimana caranya mengatur saudara Tuhan katakan secukupnya boleh ucapkan sama saya secukupnya nah ini yang yang kita kita kadang-kadang mungkin kita merasa gak cukup saudara tapi kalau kita merasa secukupnya karena Tuhan katakan dalam 1 Timotius 6 7-8 itu kalimat yang sangat-sangat ekstrim asal ada makanan dan minuman cukup pengertiannya bukan gak boleh punya mobil bukan saudara tapi dalam mengatur jangan over cukup Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapak kami berilah kepada kami makanan kami yang selimpahnya bukan secukupnya jadi kita atur betul-betul memang ini saya punya kebutuhan tapi atur secukupnya dan setelah itu saudara yang ketiga uang yang Tuhan percayakan ini kita perhatikan sudah-sudah kita seiman itu tujuannya Tuhan kenapa kita tadi tidak bisa memperhatikan saudara kita seiman karena kita over memperhatikan diri kitanya lebih daripada yang secukupnya tadi kalau kita sudah secukupnya saya sudah cukup sekarang masih ada lebih kita perhatikan saudara-saudara seiman dan ini firman Tuhan katakan supaya ada keseimbangan kebutuhan sekarang begitu luar biasa kadang-kadang mungkin orang sakit tapi kalau kita tahu ada saudara seiman bukan hanya di tempat ini bukan hanya di sekitar kita tapi juga mungkin sampai di desa kita tahu ada hamba-hamba Tuhan seiman pengertian seiman itu adalah saudara kita sekandung di dalam Kristus pengertiannya begitu kalau sampai itu tidak diperhatikan Bapak marah itu sebabnya dia berkata dalam Matius 25 kamu waktu aku lapar kamu tidak kasih makan aku haus kamu tidak kasih minum lalu mereka bilang kapan saya ketemu sama Tuhan seperti itu loh itu saudara-saudaraku yang seperti itu kamu tidak tolong loh bilang dong Tuhan sekarang saya kasih tahu saudara perhatikan ketika kita memperhatikan saudara kita seiman tanpa kita sadari kita sedang memperhatikan Tuhan dan kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan yang keempat yang keempat saudara kita investasikan bagi kerajaan Allah bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini jadi saudara-saudara sudah tahu bagian Tuhan kita bawa kebutuhan kita dulu lalu orang lain baru investasi pada pekerjaan Allah ada pembangunan rumah Tuhan ada pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan salah satunya saya minta dengan cepat mungkin Pak Sudi bisa maju ke depan saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini saudara saya tidak dengan sengaja menampilkan Pak Sudi ini tetapi ketika Pak Sudi ada di tempat ini dan saya sedang menyampaikan hal ini saudara saya teringat saya ini menjadi pembina satu yayasan namanya yayasan dimaroti dan dua ikan dimana Pak Sudi di dalamnya bersama-sama dengan Pak Marko Budiman kami menjadi apa namanya pelayanan dan ada begitu banyak pelayanan-pelayanan salah satunya adalah ada sekolah yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan saya berdoa kalau saudara menangkap ini bagian yang keempat ini kalau saudara menangkap kita bisa investasi ke sini salah satu pekerjaan Tuhan silahkan Pak Sudi dengan singkat terima kasih untuk Pak Budi dan juga terima kasih buat semua Tuhan semuanya salah satu kegiatan dari yayasan limaroti dua ikan adalah pendidikan dan juga untuk membiayai pendidikan untuk TK-TK kita kita ada yang namanya Gerakan Orang Tua Asuh pendidikan kami percaya bahwa lewat pendidikan itu bisa memutuskan mata rantai kemiskinan dan kemiskinan ini paling banyak kita bisa temui mereka tinggal di pemukiman-pemukiman kumu kalau di perkotaan kalau di pedesaan kita akan ketemui mereka itu di desa-desa yang tertinggal dan yang terpencil oleh karena itu fokus daripada pelayanan dari yayasan limaroti dua ikan adalah khusus untuk mereka-mereka yang tidak mampu nah Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat di pemukiman kumu itu kondisi sangat tidak tidak apa ya tidak kondusif untuk anak-anak disitu apa namanya lingkungan yang tidak kondusif tingkat kriminal yang tinggi prostitusi disana bahkan kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terekspos oleh bedia ada disana semua dan juga pekerjaan mereka ada pemulung ada buruh ada karyawan bukan hanya itu rampok juga disitu copet juga disitu sehingga kondisi ini akan mempengaruhi anak survei membuktikan bahwa apa yang dilihat anak itu yang dia akan lakukan karena menurut anak itu adalah sebuah kebenaran nah Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak intervensi dengan nilai-nilai kerajaan Allah maka anak-anak ini akan kembali melakukan seperti yang dia lihat oleh karena itu kami bersyukur dan juga bersyukur Pak Budi sebagai pembina di Yayasan Limaroti ini bahwa Tuhan taruh di hati kami untuk bisa melayani mereka-mereka ini nah Bapak Ibu Saudara yang kami telah lakukan adalah kita sudah mendirikan ada 10 TK dan juga memberikan bimbingan belajar plus penekarannya adalah terhadap karakter dan kewirausahaan karena kami sadar bahwa untuk melayani sebegitu banyak anak-anak di pemukiman kumuh kami sadar di antara mereka mungkin hanya 1% yang bisa pergi ke kuliah oleh karena itu kami lebih menekankan kepada mereka kewirausahaan sehingga ketika mereka nanti dewasa meskipun mereka tidak tamat sekolah mereka bisa berusaha dan menghasilkan pendapatan sendiri dan juga yang ketiga kami memberikan minum pusat balita yaitu minum susu gratis 3 kali dalam sehari 3 kali dalam seminggu tujuannya apa supaya anak-anak dari sejak usia balita kita sudah persiapkan mereka untuk masuk ke TK karena kalau mereka tidak diperlengkapi dengan gizinya sebagus apapun kurikulum sebagus apapun cara kita mengajar tidak akan pernah masuk nah ini Bapak Ibu Saudara beberapa kegiatan kita ini di Sungai Tiram Tanjung Priuk kondisi mereka tinggal seperti ini ini anak-anak di Bekasi Timur kondisi tinggal mereka seperti ini ini anak-anak di Mangga Ubi itu di Kapuk 10 menit dari Pantai Indah Kapuk kondisi tinggal mereka seperti ini ini anak-anak di Kampung Kandang Kelapa Gading yang kebakaran bulan-bulan yang lalu kebakaran kondisi tinggal mereka seperti ini nah ini TK yang kita sudah bangun TK misi bagi bangsa namanya yaitu TK misi bagi bangsa Sungai Tiram ini kita sudah menamatkan angkatan yang ke-7 dan sekarang masuk angkatan yang ke-8 ini Rawa Kalong sudah memasuki angkatan yang ke-4 ini anak-anak dari Bekasi Selatan waktu itu kita bawa mereka main di Ancol kita juga ada adopsi satu TK Islam yaitu TK Islam Anissa ini TK di Jatimulia Bekasi masuk angkatan yang ke-2 ini di Batam di Batam ada 2 TK yaitu di Barelang dan di Tanjung Uncang ini di Sanggau Kalimantan Barat dan ini di Wamena Papua ya dengan kondisi yang seadanya kita tetap mau membina mereka kita mau ajarkan mereka bagaimana hidup bersih disana belum ada kamar mandi akhirnya guru kita bawa mereka ke sungai untuk mandi nah ini kegiatan bimbel yang kita lakukan ada volunteer-volontir yang rela memberikan waktunya untuk mengajar mengajar matematika bahasa Inggris ada juga anak-anak autis yang diajar les komputer memperlengkapi anak-anak dengan sebuah keahlian nah ini minum susu gratis tadi anak-anak sangat banyak dan antusias semua terbuka untuk semua kalangan kita mau menunjukkan kasih Kristus itu tidak melihat dia agamanya apa tetapi ketika mereka merasakan kasih kita mereka paling tidak tidak membenci kita dan tidak jadi anggota FPI paling tidak nah ini data data dan jumlah anak yang kami bina sampai tahun ajaran 2014-2015 total ada sekitar ada sekitar seribu anak dan untuk pembiayaannya kami sebut dengan paket pendidikan jadi satu paket pendidikan itu terdiri dari untuk membiayai satu anak TK dan juga membiayai bimbel dan juga untuk pusat balita satu paket pendidikan adalah 200 ribu per bulan dan kalau setahunnya berarti 2.400.000 jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua saya percaya kalau kita bersama-sama bergandengan tangan maka mereka-mereka yang tersisihkan ini akan bisa diangkat dan mereka bisa merasakan Injil Kerajaan Allah terima kasih Tuhan Yesus memberkati amin terima kasih saudara selama ini saya tidak pernah menyampaikan akan hal ini kita dalam yesan tapi ketika saya juga menyiapkan akan hal ini lalu saya teringat bagaimana mereka seringkali juga bergumul dalam hal dana saudara jadi saya katakan ayo kalau pas ada kesempatan saya ingin menawarkan kepada kita semua satu investasi kalau saudara tadi sudah lihat ada sekian puluh TK dan juga life center yang kita ada seribu anak di sana saudara satu anak itu 2,4 juta setahun untuk tahun ajaran yang baru ini kita perlu saudara untuk seribu anak kali 2,4 juta sudah nah kalau saudara hari ini merasa atau digerakkan atau saudara tahu bahwa bagaimana mengelola uang saudara sikap mengelola uang yang tadi saya katakan yang keempat ini adalah bagaimana kita investasi dalam kerajaan Allah saudara bisa bayangkan ketika saudara investasikan 2,4 juta per orang setahun saudara mau berapa orang silahkan nanti bisa menghubungi Pak Sudi di belakang berdiri nanti dan itulah investasi bagaimana kita punya sikap kepada Tuhan tentang uang yang benar dan yang terakhir kalau kita sudah masih ada sisah lagi sudah investasi kemana-mana baru kita tanya Tuhan ini mau gimana mau ditabung atau mau beli mobil lagi yang baru atau mau dan sebagainya atau mau pergi jalan-jalan dan sebagainya saya berdoa supaya sudah menangkap akan hal ini sebagai ayat yang terakhir saya sampaikan Amsal 11 ayat 24 saudara firman Tuhan katakan begini Amsal 11 ayat 24 mungkin kita baca saja bersama-sama 1,2,3 ada yang menyebar harta ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan boleh kita baca lagi 1,2,3 ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan boleh satu kali lagi kita baca ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan tidak terbalik ini saudara harusnya yang menyebar harta dia akan kekurangan yang menghemat secara luar biasa dia akan tambah kaya tapi ini sebaliknya kalau di dalam Tuhan itu hukumnya begitu saya mau kasih jaminan kepada saudara nah yang terakhir ilustrasi yang sederhana saudara ketika saya baca satu artikel untuk anak-anak juga saya lihat ini lucu sekali dikatakan seringkali itu Tuhan tertutup gara-gara ada uang bagaimana gambarannya ya seorang tua panggil anaknya nak kamu lihat ini ada tulisan Tuhan di Alkitab dia lihat oh ya Tuhan ini dan sebagainya lalu kamu lihat kamu bisa baca Tuhan di sana? bisa lalu dia ambil uang selembar dia tutupin Alkitab yang ada kata-kata Tuhan kamu bisa baca Tuhan di sana? bisa lihat Tuhan? gak bisa Pak kenapa? karena ada uangnya katanya coba kalau uangnya diangkat bisa kelihatan lagi Tuhan saudara dengan ilustrasi yang sederhana saya menangkap seringkali uang menutupi kita dari Tuhan tapi hari ini biarlah kita mengerti ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya itu kita semua amin ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan jangan sampai kita seperti itu hari ini Tuhan kami percaya bahwa kami akan menjadi pengelola-pengelola uangmu yang baik Tuhan kami tidak mencari uang tapi kami mencari Tuhan terima kasih Bapak hambamu berhenti berbicara namun engkau terus akan melanjutkan karyamu engkau akan menyempurnakan engkau akan menggenapi seluruh firmanmu terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.